Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Masih bersama kami di channel ini Channel mengaji bareng Pemula bareng lansia Kita akan membaca surah al-fatihah Nah untuk diperhatikan bahwa Untuk menyambung ayat Ayat 1, 2, 3 Dalam surah al-fatihah ini perlu diperhatikan Bahwa bunyi harukat akhir Itu harus dibunyikan Dan disambung dengan ayat setelahnya Kita contohkan langsung saja Kita mulai A'udhu billahi minash shantanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Ayatnya seperti itu ya Ayat, tiap ayat berhenti Itu lebih tenang, lebih khusus Dan pengayatan maknanya juga bisa tercapai Tapi biasanya kalau cepat atau dalam sholat taraweh Sering kali disambung Nah untuk menyambung begini ya Satu kayak dua misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Jadi, ini nyari dibaca Lalu disambungkan ke al Milhamdul Bismillahirrahmanirrahim Milhamdul Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdul Ini alnya Kalau disambung alnya ini harus hilang Bunyi alnya ini Karena sudah disambungkan Mi ke alam ini Jadi, hamzah wasulnya sudah tidak berfungsi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdul Begitu ya Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdul Ini lucu Masih banyak yang melakukan seperti itu Jadi, kurang paham cara membacanya Lalu, untuk ayat Kedua, ketiga Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Jadi, nar Ini Nanya dibaca Masukro Jadi Alamin Ar-Rahman Tidak boleh Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman Tidak boleh Jadi, bunyi alnya ini Hamzahnya ini Tidak berharukan Tapi hilang Langsung Nar Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Itu yang diperhatikan Ayat 1, 2, 3 Lalu, tuh Ayat 3 ke 4 Ini biasa Ini biasa Ar-Rahmanirrahim Awal sampai akhir Sampai akhir itu Kalau wasul Lalu, ayat 4 ke 5 Ini biasa Ini biasa Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Imam yang kurang yang kurang belajar Atau tidak mau belajar Nasta'i'ilahi rabbil alamin Itu kalau lanjut Nasta'inu ihtinas Tidak Boleh Nasta'inu ihtinas Nasta'inu ihtinas Jadi yang betul Nasta'inu ihtinas tapi kalau berhenti maka disini bahasanya ihdina lalu untuk ayat 6 ini biasa lalu untuk ayat terakhir ayat ketujuh ini sebagian ahli kiruah boleh berhenti disini ada wakuf kalau tidak berhenti lanjut tapi ada juga yang mengatakan bahwa ayat ketujuh ini tidak ada wakuf jadi lanjut mulai surah latina sampai walau bolin itu versi kedua jadi lanjut terus tidak ada wakuf kalau lu nanti berhenti kehabisan nafas harus mengulang ya karena tidak ada wakuf disini tapi kebanyakan dari kita memilih yang berhenti disini surah surah ala'im yang pertama ya kalau ala'im yang kedua jelas itu harus lanjut tidak boleh berhenti jadi ala'im yang kedua tidak boleh berhenti kalau ala'im yang pertama ada yang mengatakan boleh berhenti ada yang mengatakan lanjut jadi itu cara wasul yang betul surah al-fatihah sekali lagi untuk ayat satu bismillahirrahmanirrahim bilhamdu lalu kedua alhamdulillahirrabbilalamin ar-rahman nar-rahman kalau yang ketiga keempat itu biasa dibaca semua ayat 4 ke 5 juga biasa dibaca lengkap ayat yang ke 5 ini aminnya tidak tidak dibaca nasta'inuh dinas jadi jangan sampai keliru ya nasta'inuh dinas ini yang tidak terbaca yang kedua ketiga keempat ini terbaca lengkap mar-rahmanirrahim mimaliki kalau yang 5 ke 6 nasta'inuh dinas bukan dibaca lengkap nasta'inuh dinas lalu ayat ke 5 biasa suraukul mustarim suraukul lalina an'am ta'alayim dan seterusnya namun yang lebih penting dari itu semua adalah kita semua harus memahami makna dari surau Al-Fatihah ini karena itu kita berharap para pengerisa semua hapalkan ini beserta aktinya jadi cari di video lain di channel ini juga sudah kita jelaskan mana masing-masing ayat dari surauk al-fatihah itu yang paling urgen jadi kita membaca al-fatihah kita ulang-ulang tiap sholat tapi kita tidak tahu artinya ini lebih lucu lagi nantinya karena disini penting dialog kita dengan Allah dan dijawab oleh Allah jadi ketika kita membaca surauk al-fatihah ini dalam sholat Allah juga menjawab apa yang kita bacakan kita berdialog dengan Allah melalui surauk al-fatihah demikian penjelasan tentang wasul dan wakuf pada surauk al-fatihah mohon mengkoreksi mohon maaf tentang segala salah-salah bagi depan yang menginginkan pasdis ngaji pemula jadi kita menyedakan pasdis untuk bimbingan ngaji di rumah dicolokkan di laptop ya tanpa sambungan internet dan tanpa adanya iklan yang mengganggu itu bisa diputar selonggarnya sekuatnya dalam bentuk flash disk bisa hubungi whatsapp kami yang nomornya tertera di bawah video ini ini metode untuk khusus untuk pemula untuk lansia yang baru belajar mengaji jadi metodenya pelan-pelan diulang-ulang dan hurufnya besar-besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in para pemirsa mustami'in setia rahimakumullah pada video pada video kali ini admin akan berbagi hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tampak di layar ini adalah kitab syukhik muslim jilid 1 kita akan baca hadis nomor 806 yaitu tentang keutamaan surah al-fatihah dan 2 ayat terakhir dari surah al-baqoroh para pemirsa kita sering sekali pada setiap acara setiap kesempatan sebelum belajar sudah belajar selalu membaca al-fatihah yaitu dengan sebuah komado al-fatihah biasanya romokyai atau paustadnya mengkomado agar kita semua membaca al-fatihah dengan sebuah seruan al-fatihah artinya bacalah al-fatihah bisa dibaca sebelum ngaji sesudah ngaji setelah doa sebelum doa di setiap kesempatan ini karena apa karena al-fatihah memiliki keagungan karena al-fatihah adalah surah yang paling agung di dalam al-quran juga ini adalah sebuah solusi jadi hadis ini sebuah solusi bagi kita semua kita sering dimintai doa oleh teman-teman oleh kerabat dan oleh siapapun mas minta doanya ya paustad minta doanya ya apa yang kita lakukan yang terbaik yang akan kita lakukan ketika dimintai doa seperti itu jadi yang selama ini kita perhatikan adalah hal-hal yang basah-basih jadi oh iya saya doakan ternyata tidak didoakan nah ini kita ada sebuah hadis nomor 806 yaitu berdoa dengan al-fatihah jadi ketika dimintai doa oh iya insyaallah kita bacakan langsung saja al-fatihah agar kita tidak ketanggungan hutang kita terlanjur bilang oh iya nanti saya doakan ternyata lupa tidak didoakan jadi ketika ada minta doa atau kita mendoakan orang lain kita bacakan al-fatihah yaitu sebagai surah yang paling agung di dalam Al-Quran bismillahirrahmanirrahim haddathana hasanu binurrabi wa ahmadu binu jawas al-hanafiyu kola keduanya beliau berkata haddathana abu abul akwas an ammari bini rozek an abdillahi bini isa an za'id bini jubir an ibni abbas ini ujungnya pada ibn abbas yaitu abdullah ibn abbas abdullah putranya abbas abbas adalah paman kancing nabi muhammad s.a.w an ibni abbas dari ibn abbas radiyallahu anumma semoga Allah merilai keduanya yaitu abdullah dan abbas merilai keduanya yaitu abbas dan putranya yang bernama abdullah ini dikenal dengan ibn abbas jadi orang alim tafsir yang di kalangan nabi muhammad di kalangan suhaban nabi muhammad adalah diantaranya ibn abbas beliau berkata kola bainama jibrilu suatu saat ketika jibril kuidun duduk indan nabi di sisi nabi s.a.w nabi muhammad s.a.w tidak ada penjelasan dalam rangka apakah malaikat jibril a.s duduk di samping nabi muhammad s.a.w yang pasti adalah ingin memberikan pelajaran ingin memberikan ilmu kepada kita semua yang direkam oleh ibn abbas pada hadis kali ini jadi rupanya malaikat jibril turun dulu menemui nabi muhammad duduk-duduk yang mungkin ngobrol-ngobrol tentang ilmu ketika keduanya sedang duduk samia tiba-tiba mendengar malaikat jibril mendengar nakiubun suara min faukihi suara seperti pintu terbuka min faukihi dari atas dari langit mendengar suara seperti itu fa ro fa maka mengangkat malaikat jibril mengangkat roh sahuh kepala beliau mendungakan wajahnya ke langit fa kola maka beliau malaikat jibril alaihissalam bersabda ha ini adalah babun minasamai ini adalah suara pintu minasamai di langit pintu yang ada di langit futiha yang dibuka al-yauma pada hari ini lam yuftah belum pernah dibuka kotu sama sekali ilal yauma kecuali pada hari ini rupanya suara tadi adalah suara pintu yang dibuka yang baru dibuka pada hari itu dan belum pernah dibuka sekalipun selamanya sebelum hari itu jadi itu adalah pintu yang baru dibuka pertama kali sejak diciptakan fa nazalah maka turun minhu dari langit melalui pintu tersebut malakun malaikat jadi turun sesosok malaikat pakola maka berkata jibril ya pakola maka jibril berkata hal ini malakun adalah malaikat nazalah ilal arubi yang turun ke bumi ini ada malaikat yang turun ke bumi lam yang zil dia malaikat sebut belum pernah turun koptu sama sekali ilal ya kecuali pada hari ini jadi rupanya yang keluar adalah sesosok malaikat yang belum pernah sama sekali turun ke bumi kecuali pada hari itu ada apa gerangan dengan dua hal yang istimewa tersebut pintu belum pernah dibuka kecuali pada hari itu malaikat belum pernah turun kecuali pada hari itu pasal lama maka malaikat tadi memberi salam memberi salam dan dia berkata ya malaikat yang baru turun tadi abshir berbahagialah ini ditujukan kepada nabi muhammad ya abshir berbahagialah binura ini dengan dua cahaya berbahagialah wahai kanceng nabi muhammad binura ini dengan dua cahaya uti tahuma yang diberikan kepadamu lam yuk tahuma sementara keduanya tersebut belum pernah diberikan lam yuk tahuma belum pernah diberikan nabi yun nabi seorang nabi pun koplaka sebelummu jadi dua cahaya belum pernah diberikan pada nabi-nabi terdahulu belum pernah diberikan pada rasul-rasul terdahulu dan hanya diberikan pada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fatihatil kitabi apakah gerangan kedua cahaya tersebut yaitu fatihatil kitabi ini dibaca fatihat hati ya karena disini ada nuraini nah ini nuraini maka disini fatihat hati yaitu fatihatil kitab pembuka al-quran yaitu surah al-fatihat ini ada juga yang baca fatihat hati menjadi khobar dari muptadak yang dikira-kirakan keduanya adalah fatihatil kitabi ya boleh begitu wakwatimu boleh wakwatimi tapi kalau disini sudah fatihat hati kita ikutkan khawatimi dan penghujung penutup suratil bakoroti surah al-bakorah yang terkenal yaitu dua ayat ayat 285 kalau tidak salah 286 pokoknya dua ayat terakhir dari surah al-bakoroh yang mulainya adalah aman rasul lubima unzila ilai mir rabihi wal mu'minun itu sampai terakhir itu adalah dua ayat terakhir dari surah al-bakoroh jadi mempunyai kedudukan yang penting sama dengan al-fatihah merupakan dua cahaya yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad swallallahu w'asalam ini selanjutnya ini yang paling penting lantak ro'a lantak ro'a kamu sekali-kali tidak membacanya bihar lantak ro'a kamu sekali-kali tidak membaca bihar dengan satu huruf pun min humah dari surah al-fatihah maupun dua ayat terakhir surah al-bakoroh ila u'ti tahu kecuali engkau akan dikabulkan akan diberikan apa yang engkau minta jadi ini adalah suatu yang sangat mengembirakan makanya malaikat tadi mengatakan abisir berbahagialah bergembiralah jadi kita mendapatkan ni'mat yang luar biasa yaitu surah al-fatihah dan dua ayat terakhir dari surah al-bakoroh dimana ketika kita membacanya maka satu huruf yang kita baca itu akan dikabulkan oleh Allah apa yang menjadi permintaan kita maka para ulama para panutan para masyayikh selalu mengajarkan kita sering-sering baca al-fatihah jadi setiap ada acara setiap ada pertemuan selalu al-fatihah rupanya inilah kuncinya inilah rahasianya yaitu bahwa setiap huruf yang kita baca dari surah al-fatihah itu akan dikabulkan oleh Allah maka para ulama sebagian ulama berpendapat bahwa membaca surah al-fatihah mengiringi doa atau baik itu sebelum doa sesudah doa sebelum belajar setelah belajar adalah dengan tujuan untuk mempercepat untuk membantu agar doa kita digambulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan al-fatihah itu sendiri adalah doa jadi isinya al-fatihah itu adalah doa sebagian ulama mengajurkan ketika kita membaca disitu kita hadirkan di dalam hati apa yang menjadi hajat kita apa yang menjadi kebutuhan kita kita sampaikan kepada Allah insyaallah dengan bacaan al-fatihah maka doa kita akan digambulkan oleh Allah sebagian ulama mengistilahkan dengan isti'anah bil-fatihah yaitu menggunakan al-fatihah sebagai sarana untuk percepatan doa dan sangking agungnya surah al-fatihah sehingga Allah memerintahkan Badan Muhammad untuk sholat lima waktu dengan membaca al-fatihah di setiap rokaatnya jadi tidak boleh ada rokaat yang tidak dibacakan al-fatihah di dalam rokaat tersebut seangking pentingnya surah al-fatihah maka kita memperbanyak al-fatihah juga suatu hal yang mulia suatu hal yang disunahkan hal ini ditentang oleh mutasyari'in mutasyari'in itu adalah istilah untuk para orang-orang yang baru belajar namun tergesa-gesa menyimpulkan hukum jadi sedikit-sedikit bid'ah sedikit-sedikit haram sedikit-sedikit syirik dan sebagainya itu disilahkan di kalangan kita sebagai orang mutasyari'in orang-orang yang tergesa-gesa itu biasanya dari kaum muhabi jadi ketika kita membaca al-fatihah sebelum belajar mereka berkata itu bid'ah karena tidak ada hadisnya kemudian setelah belajar baca al-fatihah juga bid'ah karena tidak ada contohnya jadi dinamakan mutasyari'in orang yang tergesa-gesa belajar dan menyimpulkan jadi belajarnya belum selesai sudah berfatwa baiklah kita baca sekarang lagi hadisnya Nabi Muhammad s.a.w. ini semoga barokah semoga bermanfaat bagi kehidupan kita bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oleh Ibn Abbas ini direwatkan oleh Ibn Abbas bainama Jibrilu bainama Jibrilu ku'idun indan nabihi s.a.w. pada suatu ketika Jibril malaga Jibril s.a.w. duduk di samping Nabi Muhammad s.a.w. mendengar sebuah suara minan faukihi dari atasnya maka Jibril mengangkat kepalanya mendungakan kepalanya ke atas ini adalah pintu dari pintu-pintu langit yang baru dibuka hari ini terlalu pernah dibuka sama sekali kecuali pada hari ini maka turun maka turun dari langit tersebut atau dari pintu tersebut maka dia berkata Malaikat Jibril berkata Jadi rupanya yang muncul itu adalah anak buahnya Malaikat Jibril karena Malaikat Jibril adalah pimpinan para Malaikat Komentar Malaikat Jibril terhadap Malaikat Jibril terhadap Malaikat Jibril terhadap Malaikat Jibril Dan berkata Absir binuraini uti tahuma Lam yu'tahuma nabi yun koblaka Absir bergembiralah Binuraini dengan dua cahaya Uti tahuma yang diberikan kepadamu Lam yu'tahuma Dimana keduanya belum pernah diberikan Nabi yun Yang mana keduanya Belum pernah ada seorang nabi pun Yang diberi koblaka sebelummu Yaitu Fatiha til kitabi Wa khuatimi suratil bakoroti Yaitu surah al-fatihah Dan dua ayat terakhir dari surah al-baqoroh Lantak ro'a Kamu sekaliganya tidak membacanya Bi harfin minuma Lantak ro'a Sekali-kali kamu tidak membacanya Membaca bi harfin minuma Dengan satu huruf dari keduanya Illa u'ti tahu Kecuali kamu diberikan Apa yang engkau minta Oleh karena itu Para muslimin sekalian Ini kita bisa manfaatkan Kalau ada misalkan Anak yang minta doa Atau teman yang minta doa Baik itu di facebook Di WA Ada yang minta didoakan Segera kita bacakan Al-Fatihah Jadi meskipun orangnya tidak tahu Meskipun orangnya tidak ada Di sedekat kita Insyaallah dengan mendoakan Seperti ini Maka kita akan mendapatkan Doanya malaikat Itu adalah balasan Bagi orang yang mau Mendoakan orang lain Tanpa kehadiran orang yang kita doakan Jadi secara rahasia Maka kita akan didoakan oleh malaikat Jadi ketika seseorang Mendoakan orang lain Agar sukses Maka ketika itu juga Malaikat mendoakan Agar kita juga mendapatkan Kesuksesan yang sama Itu diamini oleh Malaikat Jadi Al-Fatihah adalah solusi Kita mendoakan orang lain Dengan simple Tidak usah bingung Doanya bagaimana ya Misalnya ada anak yang ingin Yang akan ujian Minta doa Doanya bagaimana Bahasa Arabnya tidak bisa Kita doakan saja Dengan Al-Fatihah Kita niatkan Agar Ujiannya Diberi Kelancaran Misalnya seperti itu ya Mohon maaf Atas salah hilaf Ya Sekali lagi mohon maaf Kalau ada yang salah Mohon dikoreksi Di kolom komentar Wallahul muwafiq Ila abu'amu tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih